Seluruh dunia masih berjuang di kondisi sulit ini, terutama sektor pariwisata. Indonesia pun mengaplikasikan sertifikat CHSE untuk para pelaku pariwisata. Sama halnya dengan Turki, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pun mengarahkan sektor pariwisata mereka dengan program sertifikasi pariwisata aman. Berkat sertifikasi pariwisata aman itu, Turki konsisten meraih pendapatan sebesar 20 miliar USD. Indonesia sedang menuju ke arah kebangkitan pariwisata. Berkat segala kebijakan yang dimunculkan oleh Mas Menteri, jika semua pihak berkolaborasi, Indonesia bisa menyusul Turki. Untuk mencapai kebangkitan Indonesia, dan Indonesia bisa menjadi pemenang di masa sulit ini.